Salam ekspor! Rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk ke dalam HS Code yang produknya kita temui setiap hari. Yes, karena kita masuk ke dalam kategori HS Code 09 yaitu untuk kopi, teh, mate, dan rempah-rempah. Mau tahu semanis apa ekspornya? Saksikan! Rekan-rekan sekalian, produk di HS Code 09 ini tentu sudah tidak asing lagi bagi bayar di seluruh dunia. Bahkan rempah-rempah Indonesia menjadi salah satu faktor utama kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah Indonesia. Artinya, branding produk Indonesia, branding rempah-rempah Indonesia sudah sangat kuat. Nah, ini saatnya Indonesia gantian menjajah dunia melalui produk Indonesia. Oleh karena itu, mari kita pahami detail dari HS Code 09 ini. HS Code 09 ini definisi dalam bahasa Inggrisnya adalah Coffee, Tea, Meat, and Spices. HS Code 09 ini cukup banyak jenisnya, terdiri dari 10 pos, yaitu untuk produk kopi, teh, mati, lada, vanila, kayu manis, jengkeh, biji pala, ketumbar, dan jahe. Secara umum, seluruh produk di HS Code 08 ini bisa diekspor. Namun, khusus untuk produk kopi, terdapat ketentuan melalui Permendak 80 tahun 2019 tentang perubahan atas Permendak nomor 109 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor kopi. Rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan peraturannya di link deskripsi. Salah satu tujuan kebijakan peraturan ini adalah untuk menjaga kualitas kopi Indonesia, yaitu melalui diterbitkannya SKA, Surat Keterangan Asal, atau COO, Certificate of Origin, Form ICO, atau International Coffee Organization, yang merupakan bukti bahwa produk itu berasal atau diolah dari Indonesia. Nah, bagi rekan-rekan eksportir eksport-eksport Indonesia, perlu melakukan cross-check aturan terbaru mengenai eksport. Caranya bagaimana? Caranya tinggal masuk ke website INSW atau Indonesia National Single Window. Kita tinggal memasukkan HS Code dari produk kita, tinggal enter, dan aturan terakhir bisa kita dapatkan dengan mudah di situ. Terus kemana saja kita melakukan eksport produk HS Code 09 ini? Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama eksport kita. Kemudian berturut-turut ada negara Cina, India, Vietnam, dan juga Malaysia. Sedangkan kompetitor kita atau eksportir produk HS Code 09 ini adalah negara Brazil, China, India, Jerman, dan Vietnam. Rekan-rekan sekalian, masih sangat disayangkan. Ternyata Indonesia yang terkenal akan kualitas kopinya, tehnya, rempah-rempahnya sejak dari dulu kala, ternyata masih berada di ranking ke-11. Nah, tentu ini menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan eksport produk HS Code 09 ini. Supaya cita-cita kita untuk menjajah dunia melalui produk HS Code 09 dapat segera terwujud. Kemudian negara manakah market produk HS Code 09 ini? Nah, yang bisa menjadi tujuan eksport kita adalah negara Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Belanda, dan Inggris. Rekan-rekan sekalian, ternyata dari 5 negara pasar eksport terbesar di dunia tersebut, Indonesia baru melakukan eksport ke Amerika Serikat. Sedangkan 4 negara sisanya adalah negara di kawasan Eropa. Kenapa kita tidak bisa melakukan eksport ke sana? Nah, salah satu kendalanya adalah standar di Eropa yang kurang bisa kita penuhi. Antara lain standar penggunaan pesticida yang di Eropa sudah sangat diminimalkan. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengeksport ke pasar wilayah Eropa, tentu kita harus meningkatkan standar produk kita dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan pesticida. Karena seperti kita ketahui bersama, kondisi pandemi ini membuat orang semakin berpikir tentang kesehatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperbaiki kualitas produk Indonesia supaya nantinya bisa diterima di pasar global dan kembali lagi bisa menjajah dunia melalui produk Indonesia. Paralel dengan peningkatan kualitas tersebut, kita tetap harus jualan dong. Nah, jadi di sini kami tetap akan memberikan beberapa daftar dan detil bayar dari Amerika Serikat, China, Malaysia, dan juga beberapa negara di kawasan Eropa untuk tetap kita lakukan penetrasi ke negara-negara tersebut. Rekan-rekan sekalian, itu dia penjelasan dari HS Code 09. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan memberikan penyemangat kepada kita untuk selalu meningkatkan ekspor produk Indonesia. Kembali lagi, mari kita kobarkan semangat. Untuk mengekspor produk HS Code 09 ini, kita ekspor produk kopi dan rempah-rempah Indonesia. Dan juga kita harus jaga produk-produk kita melalui K3. Apa itu? Yaitu kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas. Supaya keterterimaan produk kita bisa selalu dijaga di pasar global. Share video ini supaya rekan-rekan yang lain juga paham mengenai potensi ekspor HS Code 09. Dan jangan lupa untuk subscribe dan download aplikasi ekspor-ekspor Indonesia supaya tidak ketinggalan informasi mengenai ekspor lainnya dan juga mengenai HS Code-HS Code berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Salam Ekspor! Terima kasih sudah menonton!